Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pada kesempatan sore hari ini Kita kembali mereview Keadaan kebun Kebun PEDI yang dibuat Kebun percontohan, kebun Pola Brazil Kemarin terjadi hujan lebat Di sini dan hujan angin Dan keadaan saat ini Untuk batang Kopinya itu Banyak bekas tanah-tanahnya Cepratan tanah Jadi nempel di daun Lalu kemudian ada sebagian Tanaman Yang tertimbun oleh tanah Karena kemarin Belum dilakukan pembuatan siring Jadi air hujannya Turun semua ke sini Gitu ya Dan rencananya ke depannya akan dilakukan pembuatan siring Kita review kembali Kita lihat kembali keadaan Kebun Pola Brazil Setelah kemarin kita lakukan pembuatan lahan yang pertama Lalu kemudian pembuatan lubang Setelah itu penaburan Pupuk dasar ya Setelah itu penanaman Dan ini keadaan saat ini Harusnya bisa lebih baik lagi Tetapi Kemarin Diguyur hujan lebat Dan tidak berhenti di sini Kita akan tetap terus melakukan perbaikan Supaya kebun ini sesuai dengan yang kita harapkan Gitu ya Mari Kita review Kita lihat Nanti kita lihat juga yang buat siring Dan ini ada teman Dari SWO Rekan Pak Edi Yang melihat langsung keadaan kebun Pola Brazil Selain itu Nanti mungkin kita juga akan Melihat Hasil pemangkasan Yang kemarin dilakukan pemangkasan Oleh rekan-rekan kita Dari sumber jaya Dari air hitam Mas Kang Tian Mas Deddy Nanti kita review Hasil saat ini Setelah kemarin kita lakukan pemangkasan Begitu Yang mana Pak Edi Yang Jalur Yang mana ya Oh sama bawa Oh iya bener Ini udah Bikin-bikin yang di sana Beratnya sebelah sama ya Kalau ini kan bisa Ya Dikurang Apa Sampai kecabut Sampai kecabut Iya Oh iya Karena arus Itu ya air ya Oke Pemirsa yang di bagian sebelah sana Yang Jadi Siring Siring air hujan Ada sebagian yang Hanyut Terbawa arus Nanti kita review ke bagian sebelah sana Kita gak sigap Untuk melakukan pembuatan siring Kita gak tahu Akan terjadi seperti ini Tapi sekarang Kita langsung melakukan Pembuatan siring Supaya Nanti apabila Kembali Terus hujan lebat Kita Salaman kopi kita tetap aman Ya Sebelumnya kita lihat dulu Yang buat siring ya Kita lihat Yang melakukan Pembuatan siring Nah ini ya Ada bapak Bapak Parman Ini nanti di alirin ke sana Pak ya Oh dua Dua jebolan ya Oke Udah berapa hari Pak Sehari setengah ini Ya Nah kemarin Pak Parman ini Belajar pemangkasan Tapi Terlalu pusing bapak ya Jadi lebih pilih Ini ya Buat Pengolahan tanah Basicnya disini Oke Luar biasa pemirsa Kita lihat ya Siringnya Kita Langsung buat ya Ini ukurannya Kisaran 50 cm ya Lebarnya Ya 50 Dalam 50 Dalam 50 ya Di Nggak di itu Tembok Oh iya Nggak di Gini aja ya Oke Air Nampak dalam Oh iya benar Benar Kemarin dari sini nih Masuk ke dalam Terus masuk ke kebun muda sana Kebun pola Brazil Kita langsung saja review Keadaan Saat ini Setelah kemarin Kita lakukan Pemangkasan ya Itu ya Lebih hijau Hijau lagi lah Kemarin kan udah hijau Cuman dibuangin tunasnya Jadi Kelihatan plong Sekarang Setelah pemangkasan Udah mulai Hijau lagi Udah mulai rapat lagi Kelihatan hijau Jadi Baru berjalan 3 bulan Pemirsa Lebih sehat Lebih seger ya Bakal pemungaannya pun Lebih bagus Oke Pemirsa Kita lihat Nah ini Ya Lebih dekat lagi Tunas-tunas baru pun Mulai Berkeluaran Dan Ini Kita Akan biarkan Tunas-tunas ini terlebih dahulu Kita lihat ke depannya Walaupun Masih banyak Untuk tugus harinya Belum mengeluarkan Pupus baru Tapi disini Sudah banyak Tunas-tunas baru Epek dari kemarin Terlalu cepat Kita lakukan pemangkasan Tapi akan kita simpulkan Gimana baiknya Apakah tunas ini Akan dipelihara Atau kita buang Nanti ke depannya Jadi Kita Main santai aja dulu Nah ini Pemirsa Fungsi Dari Kita lakukan Pemangkasan Kemarin itu Supaya cabang-cabangnya Lebih sehat Dan tentunya Supaya Mengeluarkan Tunas-tunas baru Seperti ini Pemirsa Kang Pian Mas Deddy Kita lihat Keadaan saat ini Kang Pian Yang penasaran betul Jadi pengen terus Nanti Ngerjain yang ini Pengen lihat Kelanjutannya Yang dari sumber Kelanjutan dari Kerjaan dia Kemarin ini Luar biasa Pemirsa Kita lihat Tunas-tunasnya Ini masih Di BO Tapi tunasnya Sudah banyak Kayak gini Menandakan Keadaan Keadaan Tananya Subur Haranya Terpenuhi Ini yang bagian Bawah Kita lihat Yang bagian Atas Lewih Loba Nggak lama lagi Ini Dua bulan lagi Ini udah Bejihut Nggak jelas Pertumbuhannya Kesana Kemari Nah jadi Tunas-tunas Seperti ini Akan kita Simpulkan Nanti Satu bulan Lagi Jadi Kita masih Akan Tetap Melihat Pertumbuhan Dari tunas-tunas Ini Pemirsa Kalau Emang Fik Kita akan Langsung Lakukan Sortasi Penentuan Bahan Untuk Di tahun 2023 Yang akan Dipetik Yang akan Berbunga Di tahun 2022 Tapi Apabila Nanti Ada Perubahan Dari Tumbuhnya Mungkin Kita akan Lakukan Pembuangan Tunas-tunas Tersebut Dan akan Kita pelihara Yang baru Setelah kita Buang Yang lama Ini Gitu Pemirsa Keren Tunas-tunas Sehat Ini Batang Wow Ini Pemirsa Ini Kayaknya Yang dikerjain Kampian Keren Kita lihat Yang dikerjakan Pak Alimin Nah Ini Yang kemarin Dikerjakan Pak Alimin Kita lihat Untuk Bakal bunganya Dan bakal Tunas Barunya Nah Ini bakal Pembungaannya Lebih Banyak Berkeluaran Begitupun Tunas-tunasnya Mulai Tumbuh Pemirsa Tahun depan Kita sudah Bisa Membentuk Jambul Ada B2 Ada B1 Ada tambahan BO Mungkin di tahun 2023 Akan lebih banyak Lagi Yang untuk Hasil Di tahun 2023 Daripada Hasil yang Di tahun 2022 Mari kita Review Keadaan Kopi muda Kita Brazil Oke Kita lihat Pemirsa Luar biasa Bejejer Keren Masih muda Masih kecil Belum Kelihatan Nanti di bulan-bulan Tiga ini Sudah mulai Kelihatan Gembong Tapi Kita akan terus Dokumentasikan Untuk pertumbuhan Kebun kecil Luar biasa Untuk yang ini Keadaan Bibitnya Jadi yang masih kecil Pun langsung Kita tanam Dan langsung Kita rawat Di lapangan Supaya Serentak Supaya Lebih Leluasa Lagi Si akar Serabut Mari kita Lihat Yang kemarin Kebanjiran Oke Ini pemirsa Jadi dari jalan Pak Dari jalan Masuk kesini Sekarang Sudah dibuat Siring Oke Keren Nah ini Ada yang Timbun Ada juga Yang hanyut Ya Ini ya Benar Nanti Waduh Luar biasa Pemirsa Nah ini ya Kita lihat Bekas hujan Banjir Tapi Tidak Anjut Sekolokasi Ini Dan nanti Mungkin Pengolahan Gulma Pun Akan Kita Atur Disini Rumput Supaya Ada Resapan Kita Lihat Bagian Bawah Ini Kemarin Baru Lagi Iya Bener Iya Bener Luar biasa Pemirsa Gimana Kalau Sudah Gede Posisinya Ini Remaja Ini Lebih Luar biasa Menarik Iya Nanti Ini Diatur Untuk Gulmanya Supaya Ada Resapan Ini kan Kemarin Belum Ada Resapan Baru Dikelola Tanahnya Terus Kena Hujan Dres Jadi Itu Pada Hanyut Pemirsa Tukang Bagian Bawah Jadi Yang Walaupun Dia Ada Batang Kopinya Yang Besar Tetap Di Bawahnya Itu Ada Kopi Kopi Kecil Jadi Nanti Setelah Kopinya Besar Langsung Dibunuh Diganti Yang Kecil Kecil Ini Supaya Rapi Timbun Luar biasa Pemirsa Nah ini Dalam Betul Kita Selama Ini Selama Proses Ini Belum Pernah Kita Kebawah Nah Sekarang Kita Dari Bawah Review Kebetulan Ini Hanyut Nah Nah Ini Hilang Yang Ini Ini Sudah Kayak Gini Yang Ini Sudah Hujan Hujan Lagi Ini Yang Ini Jadi Dua Pemirsa Awalnya Di Tengah Tengah Situ Ini Ini Pemirsa Dui Tengah Tengah S Penyak 개 S Penyak mulai itu oke oke pemirsa semoga kedepannya ini bisa lebih baik lagi belajar dari apa yang terjadi saat ini untuk menanggulangi supaya tidak terjadi lagi kebanjiran seperti ini kita disipasi langsung melakukan pembuatan siring di atas supaya ada aliran air ketika hujan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya amin semoga sesuai harapan kita saya Anjarwana dan Pedi kami terdiri Wassalamualaikum Wr Wb sama PKM mantap selamat menikmati